Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Al-Quran dengan Sabter panjang di dunia Yang melibatkan lebih dari 7.000 peserta Mahasiswa, pelajar, Santri, Pondok Santren Majlis Alim dan Masyarakat Muslim Sokota Palu Yang dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2015 Bertempat di Anjungan Nusantara Sepanjang 4 km Pantai Kulung Malu Mulai depan IAIN Sampai dengan Reskoran Kampung Namai Kegiatan rekor muri ini bertujuan Untuk mempromosikan potensi Sudari setengah pada umumnya Dan khususnya Kota Palu, Dongkala Dan Siti Sebagai daerah yang aman Dan gaman untuk berinvestasi Juga sekali itu sebagai bentuk dukungan Kementerian Agama Republik Indonesia Perbuang tinggi keagamaan Dan khususnya IAIN Palu Terhadap penyelenggaraan Sair Komini Sebagai event nasional Yang berskala internasional Yang akan dikelar oleh pemerintah daerah Sudari setengah Pada bulan September Tahun 2015 Mokonbo Aresku Seluruh pentingan Kelaksanaan Bioner 2015 Bapak Ibu Terima kasih Kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Dan para kitab Kehimpungan Kementerian Agama Serta para pimpinan Perbuang tinggi keagamaan Melalui Wakil Rektor Wakil Ketua Bidang Kementerian Suara dan Kedekama Yang telah mempertanyakan IAIN Palu Sobaga Ketuaan Rumah Penyelenggaraan Terima kasih Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Dan Bapak Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesinya Beserta seluruh jagarannya Dijakkan terima kasih Kami sampaikan pula Kepada Bapak Wali Kota Palu Bapak Wakil Wali Kota Palu Dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Palu Bersama seluruh jagarannya Bupati Gombala Bupati Sigi Para Rektor Ketua Perbuang Tinggi Keagamaan Kakani Kementerian Agama Sulawesengah Jayasan Museum Rekor Indonesia Para pengusaha Lembaga Perbankan Dan diri yang masyarakat nasional Waktu lokal Serta semua pihak yang terhadap Dari sebutkan satu pesan Yang telah memberikan bantuan dan hukuman Serta ikut mensukseskan Kedekaraan Pionir kali ini Kami juga menyampaikan terima kasih Kepada para pelajar Ibu-ibu hadiris na'lim Dan masyarakat muslim Sobat Palu Yang telah ikut mensukseskan Kedekaraan Mohamim Tau Pemwecahkan Rekor Muli Kami sadar Bahwa tanpa bantuan dan hukuman semua pihak tersebut Kami tidak dapat berbuat apa-apa Untuk semua hal itu Kami tidak sanggup membalasnya Hanya doa Semoga Allah SWT Melibatkan berlakan Dan aman bahayu Bapak Ibu sekalian Berdiri kesempatan ini Perkenan Dan lebih sukses Dengan kejayaan Perguruan tinggi Keagamaan ini Kementerian Agama Republik Indonesia Di akhir laporan ini Kami mohon perkenan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Gubernur Sudah di sekalian Untuk memberikan Sampai Kami juga memohon perkenan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk memberikan amanah Dan meresmikan Kumpukan Pekanian Dunia Olahraga Seni dan Reset Pionir 7 tahun 2015 Di Falu Sudah di sekalian Demikian laporan ini Kami sampaikan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menitai apa yang kita lakukan amin ya Allah alamin wa'allahu mu'afiq ila aku wa'idari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin pendagang yang kami hormat selanjutnya sambutan Direktur General Pendidikan Staff Kementerian Agama Republik Indonesia disangkan dengan hormat Bapak Prof. Dr. Filosofi H. Kamaduddin Amin M.E.A Indonesia, Bersata Ibu Dunga Najib Saipurin Diatra Hormat Gubernur Sulawesi Tengah Bersata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Diatra Hormat Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Bupati Longgara, Bapak Bupati Sipi para pimpinan, perubahan tinggi keagamaan seluruh Indonesia yang saya hormati Puji syukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita panjatkan atas lima rahmat Dan karunianya kepada kita sekalian Sehingga kita dapat Akhir bersama dalam rumputan Kami ini olahraga dan seni Ketujuh di Kota Panu Yang sangat indah ini Salawat dan salam Semoga senantiasa terjuangkan Kadirat Muhammad SAW Serta para sahabatnya Serta kaum muslimin yang mengikuti Tidaknya Tidak agama yang saya hormati Pertama-tama izinkan saya Memberi apresiasi yang Setuju-setuju Kepada Tidak-tidak Salah kejelolaan event Nasional yang tidak hanya Presiden Tapi juga sangat Bagi mahasiswa Terlihat di agama Sehingga Sehat Terlihat di agama Kepada kreatif Mandiri dan Dari negara yang demokratis Dan bertanggung jawab Maksiswa merupakan Salah satu bagian dari sumber Daya manusia Indonesia Dan selanjutnya Merupakan aset bangsa Yang terlaki akan menjadi Berus Generasi berus Bangsa Di masa yang akan datang Sampai itu Maksiswa merupakan Kinesan Silitas akademika Dan generasi muda Yang terlaki Sebagai pelaku sejarah Yang ikut berperan Dalam menuntutkan Sejarah berkembang Bangsa Indonesia Yang terlaki Maksiswa menjerminkan Sikap Sebagai kinesan akademis Yaitu Memahami etika Pertacara berkomunikasi Menggunakan Malam-malam berkindak Memahama terhadap Hak dan tanggung jawab Dan kewajiban Yang diharapkan Baik sebagai wajah Dari masyarakat kampus Mampu sebagai Wajah keanggara Indonesia Selain itu Dalam menanggapi Berbagai peristiwa sosial Baik tingkat lokal Mampu nasional Maksiswa mendaknya Berperan sebagai Warga masyarakat Akademik Yang selalu Merefresikan jeninya Sebagai komponen Dari simitas akademika Maksiswa mendaknya Lebih tampil Sebagai ketulatan moral Atau moral force Yang menyerahkan Keluarga masyarakat Cintra ini Yang cintra ini Perlu dibutuhkan Oleh mahasiswa Bukan segera cintra Sebagai dikongselan Yang menerahkan Sikap tidak setuju Atau menentang Tanpa alternatif Solusi Yang ditawarkan Dalam menungkapkan Ketidak jujuran Atau penolakan Ketidak setujuan Atau penolakan Mahasiswa sebaiknya Menyarankan pula Hasil Ketujurannya Dalam bentuk alternatif Atau jalan keluar Pengucahan masalah Saya berharap Saya berharap Melalui media Bioner ini Mahasiswa Ketujuran diri Keagamaan akan Lebih berkembang Pelampuan intelektualnya Kesimbangan emosi Dan penghayatan Spiritualnya Dan menjadi warga Dara yang bertanggung jawab Serta berkontribusi Pada daya selain bangsa Untuk mencapai Masyarakat Dalam kompetisi Masyarakat ekonomi Asia Bergerak agama Dalam hal ini Dara perjudul Peningkat Islam Juga telah menyiapkan Bantuan mahasiswa Biasiswa-mahasiswa Berprestasi Bagi pengenang Dalam biaya Dari penjajah ini Dengan harapan Bantuan ini Akan menghaju Para mahasiswa Dan mahasiswi Untuk terus Melaih prestasi Dan menjadi Yang terbaik Sekali lagi Saya ucapkan Selamat bertanding Selamat bergolpan Dan selamat Menjunjung tinggi Semoga kitas Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita bersama Alhamdulillah 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 Selanjutnya Kita ikuti bersama Sambutan Kemendur Sulawesi Tengah Disilakan dengan hormat Bapak Dr. Andus Hati Lungki Janggola MSD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saya peduli Sama Ibu Dan saya hormati Bapak Direktur General Pendidikan Agama Islam Dan seluruh pendapat Selon 2 dan selon 3 Kementerian Agama yang hadir Yang saya hormati Saudara Wakil Bukunul Sulawesi Tengah Dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Serta para pendapat Kepala Dinas Kepala Badan Provinsi Sulawesi Tengah Yang hadir Universitas Islam Lektor IAIN Ketua Sekolah Tenggi Agama Islam Atau yang mewakili Seluruh Indonesia Yang hadir Yang saya hormati Tim penilai Dari Yayasan Muli Indonesia Kepala 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 Sekolah Dan Pimpinan Kepala Pusatren Sekota Palu Berserta Pioner Pionir Dan Adlit Hadirin Ulangan yang berbahagia Mengawali Saudara ini Marilah kita memanjatkan Puji dan syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat Hadir bersama-sama Dalam rangka Pembukaan Pekanjirnia Olahraga Seri dan Riset Pionir Ketujuh Di Kota Palu Sulawesi Tenggara Semoga niat Baik Dan Hajatan Besar Yang sudah Sejak lama Kita nantikan Dan Ini Semoga niat Semoga niat Semoga niat Semoga niat Yang berbahagia Sebagai Sebagai Gubernur Dan Atas Seluruh Masyarakat Semua Setengah Dan Secara Usus Masyarakat Kota Palu Sebagai Tuan 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 Izinkanlah kami Mengucapkan Selamat Datang Kepada Bapak Pertulian Agama Memulai Indonesia Meskipun Rumah Dikur Apalun Dan Juga Selamat Datang Kepada Para Pimpinan Bumpuran Tinggi Se-Indonesia Pak Ika Bumpuran Tinggi Agama Islam Se-Indonesia Para Kakarmil Seluruh Indonesia Serta Ketingin Mahasiswa Dari Seluruh Tanah Air Serta Selamat Bertanding Dalam Pekan Indonesia Orang Resilin Dan Bersiak Pionir Adina Sebagaimana Kita Ketahui Olahraga Sangat penting Bukan Hanya Karena Olahraga Membuat Badan Dan Jiwa Kita Sehat Olahraga Juga Menumbuhkan Semangat Juang Semangat Kemenang Dan Menai Prestasi Yang Terbaik Olahraga Juga Memangun Sportivitas Dan Jiwa Kesatria Oleh Karena Itu Pada Para Atlet Pahasiswa Berusahlah Berjuang Secara Sportif Maksimal Dalam Pionir Bapak Menteri Dan Hadirin Selah Pemerintah Provinsi Surai Sengah Saya Menafisiasi Dan Bangga Atas Kepercayaan Yang Diberikan Bapak Menteri Agama Indonesia Kepada IAM Palu Sebagai Tuan Rumah Penyerang-terang Ketiatan Pionir Dan Kepalikus Kami Atas Sama Masyarakat Dan Pembangun Daerah Provinsi Surai Sengah Dan Kota Palu Mencapkan Terima Kasih Atas Kepercayaan Betapa Tidak Lalu Di akhir Kau 2013 Masyarakat Surai Setengah Mendapatkan Lugrah Dengan Dirismikannya Peranian Status IAMN Palu Dari Setahil Datuk Karaman Dan Sekarang ini Sudah Dipercayakan Untuk menjadi Tuan Rumah Sebagai Pertaraf Nasional Kami Tahu Bahwa Penetapan Sebagai Tuan Rumah Untuk Sebuah Perhelatan Atman Semacam Ini Tentu Melalui Proses Evaluasi Dan Studi Kelayakan Persiapan Daerah Dengan Selama Fasilitasnya Yang Melikuti Sarana Olahraga Seni Dan Riset Sarana Akomodasi Dan Transportasi Dan Yang Tidak Alap Perginya Adalah Kondisi Sosial Masyarakat Yang Aman Menjadi Faktor Yang Sangat Perhidupkan Artinya Dengan Dijudinya IAEN Palu Sebagai Tuan Rumah Merupakan Sebuah Akresiasi Dalam Pemerintah Dan Masyarakat Selesengah Karena Daerah Ini Dinilai Memenuhi Syarat Segala Kriteria Yang Diterapkan Untuk Perlaksanaan Kegiatan Ini Dan Yang Lebih Istimewa Lagi Bahwa Kegiatan Pionir Kali Ini Diawali Dengan Pembacaan Surat YASRI Beserta Perjemahannya Dalam Masa Kain Dengan Formasi Saf Tertanjang Di Dunia Dalam Rangka Pemocahan Rekor Huri Dengan Melibatkan 5-7 Ribu Jamah Sepandang Turuk Palu Kurang Lebih 4,5 Kilometer Dan Pemarin Sore Rekor Huri Tersebut Telah Terpecakan Telah Diterima Oleh Pianyek Palu Dan Pemirsa Provinsi Serta Polis Kota Palu Kami berharap Kegiatan ini Akan Melahirkan Semangat Dan Motivasi Bagi IIN Palu Serta Seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia Untuk Semakin Memantapkan Perannya Dalam Memangur Karakter Anak Baksa Khususnya Masyarakat Dimana Kita Berada IIN IIN Palu Sebagai Salah Satunya Perkuan Kegiatan Islam Negeri Profesi Memiliki Peran Penting Sebagai Senter Ofis Manus Tadi Yang Dihalapkan Mampu Mengembarkan Spirit Islam Yang Rahmatan Alami Diterima Masyarakat Selesa Yang Multi Agama Kami Sangat Mengapresiasi Kerjasama Yang Harmonis Yang Telah Terjadi Selama Ini Antara Pimpinan IIN Dan Seluruh Sifitas Akademika IIN Dengan Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kota Palu Dan Kabupaten Sosial Sengah Semoga Kerjasama Dan Hubungan Kini Semoga Dapat Terus Diperlihara Dan Ditingkatkan Di Masa-masa Yang Akan Datang Karena IIN Palu Telah Menunjukkan Peran Signifikannya Dalam Pembangunan Daerah Sebarang Alumi Lembaga Dapat Ditemukan Hampir Di Semua Instansi Baik Ditingkat Potensi Maupun Kompat Kota Sesuai Sederhana Bapak Menteri Dan Halilin Yang Saya Hormat Tergiatan Pioner Ini Memiliki Makna Yang Sangat Positif Dalam Membangun Generasi Penerus Bangsa Mahasiswa Adalah Komponen Bangsa Yang Dinamis Di Samping Harus Sukses Selambil Studi Penelitian Dan Penelitian Ke Masyarakat Mahasiswa Pun Ditingkatkan Prestasi Keluarga Hanya Lebih Dari Itu Komponen Ini Bukan Sekedar Seperti Ajar Kompetisi Tetapi Juga Merupakan Wahana Untuk Memperkukus Semangat Persatuan Dan Kesatuan Sebagai Anak Bangsa Oleh Karena Itu Kepada Para Akhir Mahasiswa Gunakan Waktu Kalian Dalam Seperti Ini Untuk Saling Menenal Dengan Mahasiswa Dari Komisi Lain Bangun Persatuan Dan Rasa Kebangsaan Telah Kalian Para Mahasiswa Akan Menjadi Komimpi Dan Toko Baik Di Daerah Tingkat Nasional Bahkan Tingkat Internasional Apapun Profesinya Jika Kalian Memiliki Tiga Persatuan Yang Buat Memiliki Kebersamaan Yang Tinggi Pula Untuk Bekerja Bersama Sama Dengan Mitra Dari Seluruh Bukan Air Saya Yakin Kalian Akan Berhasil Di Dalam Memanggungan Sesuai Dengan Provinsi Masih Masih Kepada Penyelenggara Manitia Pelaksana Termasuk Rawasi Tenggungi Akan Rata Melaksanakan Tugas Karya Sebaik Baiknya Secara Jujur Kepada Peserta Sampai Peserta Dengan Penuh Sportivitas Dan Saya Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Marilah Kita Secara Bersama Sama Mendukung Dan Mesukseskan Kerjata Bioner Ini Membuktikan Bahwa Kita Memang Layak Menjadi Kuan Rumah Yang Baik Secara Khusus Kepada Para Yuri Dan Para Hakim Tolong Jangan Dijenerai Event Bioner Ini Karena Ulah Atau Keputusan Yang Kontraversial Atau Bertentangan Dengan Keputusan Ketentuan Perundang Ularan Juga Kepada Para Mahasiswa Silahkan Berkati Secara Sportivitas Tolong Dibadah Silaturahmi Silaturahmi Sesama Mahasiswa Tolong Ingat Sedara-sedara Adik-adik Mahasiswa Adalah Kau Intelektual Berahli Islam Yang Tentu Harus Berjaga Integritas Islam Dan Jangan Mencenderai Itu Dengan Gaya-gaya Yang Anak Dan Tidak Sesuai Dengan Bunah-unah Demikian Yang Yang Saya Sampaikan Semua Pekan Ilmiah Olahraga Seri Dan Riset Ini Berjalan Langkah Dan Sukses Serta Menjadi Kebanggaan Bagi Provinsi Secara Khususnya Serta Kementerian Agama Secara Khusus Dan Seluruh Bangsa Indonesia Pada Umumnya Semoga Allah Subhanahu Serta 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 lagu daerah Palu Gantaku oleh paduan suara mahasiswa IAIN Palu sebagai pelatih Bapak Oksan Tiamus STH Pegawai Kementerian Agama Kota Palu Palu Gantaku Palu Gantaku Palu Gantaku Sambil Palu Gantaku 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 Terima kasih telah menonton! 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 Renstra Pendidikan Islam 2015-2019 juga membuat ide-ide besar pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam termasuk tentunya cita-cita membangun pusat kajian Islam bersekala dunia. Kita harus menyadari bahwa kampus yang kondusif akan mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Kampus tersebut mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab, menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan kaum profesional yang berbudaya dan kreatif, mewariskan karakter yang tangguh, toleran, demokratis, serta berani membela kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bangsa. Hadirin sekalian para mahasiswa yang saya cintai. Perlu dipikirkan keterkaitan UIN, IAIN, dan STAIN dengan isu strategis pembangunan pendidikan tahun 2016, khususnya dalam konteks peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil Bus Rembangnas 2015, Bapenas mencatat strategi peningkatan daya saing pendidikan tinggi dalam dua hal. Pertama, pelaksanaan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah. Dan kedua, meningkatkan sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antar perguruan tinggi dan kerjasama dengan industri dan lembaga litbang lainnya. Dengan demikian, penelitian merupakan program vital di perguruan tinggi. Industrialisasi sangat bergantung pada penelitian. Pembangunan daerah sangat bergantung pada penelitian. Maju dan mundurnya masyarakat sangat bergantung pada penelitian. Maka dari itulah, saya mendorong agar para profesor dan dosen perguruan tinggi keagamaan melakukan revitalisasi habit, tradisi, dan produktivitas penelitiannya. Jadikan perguruan tinggi keagamaan sebagai research university. Transformasikan hasil penelitian tersebut untuk kemajuan bangsa, serta dedikasikanlah untuk membangun peradaban umat. Berkaitan dengan itu, tugas berat kita adalah bagaimana memaksimalkan kebebasan akademik, Kebebasan mikpar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijamin undang-undang untuk mensupport abad kebangkitan Islam. Sekiranya memungkinkan, marilah kita kembangkan rumpun ilmu agama, ilmu humanioral, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan dalam perspektif islami. Bagaimana ruhul islam, saya mengartikannya sebagai spirit kedamaian itu merembas secara substantif ke dalam pohon, ke dalam batang, ke dalam dahan-dahan, dan ranting ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tidak akan ada lagi dehumanisasi misalnya, karena arogansi, saintisme, atau teknologisme yang mengabaikan moralitas dan nilai-nilai agama. Para peserta pionir yang saya banggakan, saya membanggakan mahasiswa. Eksistensi dan perangannya selalu dominan pada setiap masa perubahan. Mahasiswa memang aktor perubahan sosial. Tanpa mahasiswa, pemerintahan reformasi tidak akan terwujud. Bahkan tanpa sikap kritis, kontrol, dan partisipasi para mahasiswa, maka pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik. Maka sebagai insan akademis, mahasiswa memang selalu ditunggu pencerahannya atas problematika yang kita hadapi. Dalam keinggian keislaman, mahasiswa pula yang akan menjadi aktornya. Karena wawasannya luas, mahasiswa akan berani menolak radikalisme ekstrim dan eksklusifisme agama. Mereka akan menolak kekerasan, anarkisme, atau terorisme atas nama agama. Di sisi lain, mahasiswa perguruan tinggi keagamaan akan bersikap lebih terbuka, moderat, dan toleran terhadap perbedaan agama atas hilafia dalam agamanya, dan sangat senang pada konsepsi Islam Rahmatanil Alamin. Kampus akan cepat beradaptasi dengan Islam Nusantara, di mana keanekaragaman suku, ras, agama, dan lokal wisdom merupakan unsur yang memperkaya pandangan dan hasanah keislaman kita. Melalui pionir ini diharapkan, kajian ilmiah keislaman makin subur, riset dan kerjasama riset dengan lembaga lintang lainnya makin terbuka, sehingga menghasilkan temuan-temuan baru inovasi yang menyejah terakan masyarakat. Demikian pula dalam bidang olahraga dan seni, diharapkan bisa bersinergi dengan Kemenpora atau Kemen Digbut agar bisa saling mengisi program-program pembinaannya. Tentu saja atas sejumlah prestasi yang telah dicapai saat ini, kiranya bisa dimaksimalkan di pentas nasional dan bahkan internasional. Hadirin yang berbahagia, akhirnya saya menyampaikan terima kasih pada jajaran panitia pusat dan daerah, pada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kota, khususnya kepada Rektor IIN Palu, dan semua pihak yang telah mensukseskan pionir tahun 2015 ini. Marilah kita terus berprestasi, berkarya untuk negeri, wujudkan sportifitas secara permanen dalam kehidupan kita. Jadilah kita sebagai pionir-pionir yang mengharumkan bangsa. Ayo berprestasi, hindari korupsi, pornografi, dan narbeba yang merusak diri dan bangsa ini. Selamat berkompetisi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar hingga akhir, serta selalu mendapat ma'unah dan ridho dari Allah SWT. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini, pionir ketujuh perguruan tinggi keagamaan tahun 2015 di Palu secara resmi dibuka. Akhirnya, khusus kepada para mahasiswa, saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. kemana lembah terbang bercumbu, kepada bunga berlimpah madu, kemana prestasi diukir tingkatkan butuh, kepada kota bernama Palu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'ndahul muwafiq, ila'quamit tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dilanjutkan dengan pengukulan beduk. Kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Dirjen Peti mainkan rebana tradisional dari grup Donggalakoni, Balaroa, dan Tuyuk. 3, 2, 1. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, selalu peprakasan. Dari belakang agak mundur, agak mundur lagi. Ini Edlo Karnival. Ketolong teman-teman wartawan, ketolong. Oke, oke, oke. Oke, ini foto. Oke. Oke. Sudah? Satu. Dua. Tiga. 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 Oke. Oke, cukup. Tidak tinggi oleh rekor biaya, Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Menteri Agama Republik Indonesia, dan Kota Menteri Agama Republik Indonesia, dan Tiga. Ini adalah pionier ini, batipun-batipun di Rekaan Gawa Republik Indonesia. Satu minggu, pada pionier ini, di Pak Menteri Agama Republik Indonesia. Saya serahkan kepada Rektor Yain Palu Semangat tingkatkan prestasi Samputlah Biodi kita Panggungan generasi Judit jernas dan kuat Untuk masyarakat bangsa Semakan panci-panci Dengan kacang diri Fahasisma Biodi Bermikir, berdaya, berdaya, berdaya Jadilah bahan juara Dan akan cinta budaya bangsa Dengan ilmu dan iman Berkatakan Tuhan yang tak bisa Kita banggungkan sayang teman-teman Mural utama, membaru bangsa Mari kita banggungkan sayang teman-teman Mari bersama kejutan kita Dalam warna Biodi Mari berkatakan dengan kacang diri Mari berkatakan dengan kacang diri Untuk jadi prionim Dan cinta budaya bangsa Dan akan 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 cinta budaya bangsa Selamat menikmati kita untuk jadi hidup ini Dan cinta uraya bangsa Kepati-hati-hati Berkata buat Tuhan yang mahasiswa Kita lalu bersayang dan bersama Murang-murang-murang Hidupan bangsa Kepati-hidupan Sejauh-hidupan Hari bersama Kepati-hidupan 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 Selamat menikmati kita Kepati-hidupan 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 Terima kasih.